Intro Para astronom baru saja menemukan lubang hitam baru yang terdekat dengan bumi disebut dengan biner HR 6819 sebelumnya lubang hitam yang ditemukan astronom ini ditemukan menggunakan teleskop 2,2 meter MPG ESO yang berada di Observatorium La Sila Cili seperti melangsir dari Life Science Rabu 6 Mei 2020 Para astronom tersebut mengamati HR 6819 ini sebagai bagian dari studi yang lebih luas pada sistem bintang ganda selanjutnya temuan ini ditindaklanjuti oleh para astronom lainnya salah satunya adalah astronom amatir Indonesia Marufin Sudibyo adalah sistem bintang triple di rasi teleskopium yang salah satu anggotanya diketahui merupakan lubang hitam sistem bintang ini berjarak 1120 tahun cahaya dari bumi dibandingkan dengan lubang hitam lainnya sehingga lubang hitam tersebut yakni KF Teleskopium AB adalah lubang hitam stelar terdekat dengan bumi lubang hitam tersebut memiliki masa 5x matahari dan bersifat non-agresi artinya tidak meradiasikan foton gelombang elektromagnetik dalam jumlah signifikan tidak terlihat dari Indonesia Marufin berkata bahwa sistem bintang triple di rasi teleskopium dapat dilihat karena berada di deklinasi 52 derajat sehingga mudah disaksikan dari segenap lokasi di hemisfer selatan dan sebagian hemisfer utara yakni hingga maksimum garis 38 derajat lintang utara sistem bintang triple di rasi teleskopium ini juga tergolong terang untuk ukuran astronomi yaitu pada magnitude plus 54 hanya dengan binokuler atau dengan kamera-kamera generasi terkini sistem bintang ini dapat dilihat dengan mudah akan tetapi untuk lubang hitam terbaru HR 6819 ini sendiri Marufin menegaskan tidak mungkin bisa terlihat kecuali batas luarnya yaitu horizon peristiwa untuk melihatnya harus menggunakan teknik khusus dengan memanfaatkan sejumlah observatorium non-optikal seperti didemonstrasikan oleh konsorsium event horizon teleskop dengan sejumlah teleskop radio Marufin berkata sejauh ini umat manusia telah mampu melihat lubang hitam melalui pencintra dalam gelombang radar namun baru pada kelas lubang hitam super masif yang menghuni pusat galaksi bukan pada kelas lubang hitam stellar yang terbentuk dari evolusi sebuah bintang sementara itu meski dalam kategori dekat dengan bumi Marufin menegaskan bahwa ditemukannya lubang hitam terbaru ini tidak membuat efek apapun pada planet bumi